Hai assalamualaikum warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi buat rekan semuanya yang pertama kami senantiasa tidak lupa selalu berdoa buat para subscriber semoga anda semuanya senantiasa diberikan kesehatan keselamatan selalu panjangkan umurnya murah rezeki dan bahagia bersama keluarga juga demikian buat para pekerja senantiasa diberikan sehat dan tetap semangat dan selamat dalam aktivitasnya dalam rangka renovasi stadion Kanjuruan buat PT Waskita Karya dan Abi Praya selamat dan sukses selalu dalam pengerjaan renovasi stadion Kanjuruan ini salah satu stadion kebanggaan buat keluarga besar aremania dan aremanita untuk yang baru ketemu dengan channel kami berikan dukungan kami dengan ikhlas hati tentunya dengan cara like komen dan subscribe Terima kasih silahkan Anda dukung kami dengan cara like comment dan subscribe yang belum subscribe berkenan silahkan diklik subscribe-nya dan di situ ada tanda notifikasinya atau loncengnya klik sampai hitam agar terus bisa mengikuti kegiatan kami kedepannya subscribe itu sendiri gratis dan subscribe itu cukup sekali rekannya silahkan komentar komentar yang bijaksana dengan kata-kata yang baik dan sopan itu harapan dari YouTube tambah disini perkembangan yang ada di stadion Kanjuruan ini untuk di bagian luar sudah ada pemagaran artinya di luar stadion ini ada lapisan pagar kan ya ini untuk pemasangan kerangka atap sudah bisa dikatakan lengkap ya dari ujung ke ujung ini di bagian atas tribun VIP untuk single setnya sendiri di bagian bawah dari pada atap ini atau tribun VIP belum terpasang karena menunggu pelaksanaan semuanya selesai ya di sini juga sesuai kami sampaikan tadi di luar bagian stadion sudah dibangun pagar pembatas di atas di sini juga kesibukan para pekerja non-stop rekan dia di sini juga hampir 24 jam karena saat malam juga ada lembur Hai perkembangan atap di bagian atas tribun VIP sendiri untuk kerangka sudah terpasang dan atap sudah terpasang walaupun belum 100% ya tapi terus dikejar dari kebut untuk bagian atap daripada tribun VIP itu sendiri ada beberapa pertanyaan yang disampaikan daripada rekan pertanyaannya bagus dan baik kenapa enggak menggunakan drone saja agar bisa melihat perkembangan di bagian dalam sekali lagi kami sampaikan dan itu pun sudah sering kami sampaikan bahwa pengambilan penggunaan drone memang dilarang kami sendiri tidak melanggar apapun yang sudah tertera disitu karena disitu ada banner yang tulisannya memang dilarang untuk penggunaan drone jadi siwatnya kami mengambil ini ada di luar daripada baka pagar pembatas yang ada untuk dimaklumi buat rekan semuanya ya Hai jadi sekali lagi penggunaan drone memang ada tertera disitu di luar pagar tadi memang dilarang sangat jelas tulisan atau teks yang ada di pagar pembatas dilarang menggunakan drone di sini juga tanpa beberapa pagar pembatas ya yang akan mengelilingi stadion kanjuruan sudah mulai terbentuk dan di bagian atas sendiri eksterior dari stadion dan kanjuruan ini tampak bagus sekali ya dan tentunya tidak mengecewakan ini hari ini yang jelas mungkin sudah terpasang bagian atap ya bagian atap kalau kerangkanya sih sudah semua ya nah ini untuk kita melihat wajah daripada stadion kanjuruan eksteriornya mempesona bagus sekali ya kelanjutan untuk pembangunan pagar di bagian luar daripada stadion masih terus dikebut dan dikerjakan seperti halnya yang tampak di depan kita ini yang jelas pasti lebih bagus dan lebih boys rupanya ini ya nanti kedepannya ya di sini tampak juga rekan ya screen ini sudah beraktifitas terus berpacu untuk bisa secepatnya terselesaikan renovasi stadion kanjuruan yang ada di Kabupaten Malang ini stadion kanjuruan memang stadion kebanggaan buat keluarga besar aremania dan aremanita seputaran yang ada di Jawa Timur stadion ini sangat rame bagi para pendukung arema sangat luar biasa cantik elok ya pokoknya ya eksterior yang di bagian depan kita yang lihat ini rekan ya eksteriornya mantep boys polga pokoknya ini ya betul ya semoga cepat terselesaikan rekan ya karena diharap untuk Oktober akhir ini renovasi stadion kanjuruan ini diharap bisa mencapai 95% itu harapannya rekan ya tapi kita senantiasa berdoa mudah-mudahan bisa terlaksana di dalam akhir bulan Oktober ini bisa mencapai 95% ya beberapa titik pengerjaan pagar untuk diluar stadion kanjuruan masih dikebut rekannya ya ini salah satu aktivitas dalam rangkanya pengerjaan untuk bagian pagar juga ah ini terdengar juga di bagian dalam sanarkan ya aktivitas para pekerja ya yang dalam naungan PT Waskita Karya dan Abi Praya penuh semangat tentunya mohon maaf bila kami hanya bisa menyampaikan doa yang terbaik buat para pekerja dan segenap PT Waskita Karya dan Abi Praya semoga sukses semuanya dalam keadaan sehat selamat dan tentunya tetap semangat dalam rangkanya renovasi stadion kanjuruan ini itu harapan dan doa kami buat semuanya para pekerja dan segenap PT Waskita Karya dan Abi Praya ya Mari rekan kita ikuti terus bagaimana perkembangan daripada renovasi stadion kanjuruan ini silahkan komentar dengan sopan dan baik karena komentar kita itu menandakan ciri daripada karakter kita sendiri untuk itu mari kita dengan bijak tentunya berkomentar harapan kami juga demikian mudah-mudahan apapun yang kami tayangkan ini dengan segala kekurangan mohon maaf sekali lagi keterbatasan kami sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf buat rekan semuanya tapi harapan kami mudah-mudahan walaupun ini hanya sedikit gambaran perkembangan yang ada tentunya bermanfaat oke rekan demikian yang bisa kami tayangkan kami sampaikan buat para subscriber channel YouTube kami ini mudah-mudahan bermanfaat tidak lupa salam hormat kami buat keluarga jaga selalu kesehatan keselamatan dan tetap bahagia bersama keluarga terus waspadai putra putri dan cucu kita tentunya saat pergantian musim seperti saat ini kami hanya mengingatkan tetap kami berdoa terbaik buat semuanya akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi buat rekan semuanya kunjungi terus ikuti terus channel YouTube TV Semeru memang buat Anda terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih